Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Farn Petani Mudah Bagi rekan-rekan ataupun teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan update terbaru dari video-video kami Nah disini teman-teman saya mau menjelaskan Bahasanya ini adalah tanaman bahasanya kupu-kupu hitam ya Nah awalnya ini saya tidak tahu Saya tidak mengerti juga kok ada tanaman ini Ini tanaman ini tumbuh liar teman-teman Yang saya tanam hanya asoka ya Bunga asoka warna kuning di perbatasan atau di pinggir-pinggiran tembok Namun saya lihat dari kejauhan kenapa ada bunga yang sangat indah seperti ini Nah ini sangat indah berwarna putih keungguan Kemudian saya dekatin ternyata itu adalah bunga dari tanaman kupu-kupu hitam teman-teman Nah ini daunnya ini seperti ini Saya juga tidak nyangka kenapa ada tanaman ini ini tumbuh liar memang benar Ini yang saya tanam ini tanaman asoka ya Kok ada tanaman ini Saya juga tidak tahu apakah kebawah dari media tanamnya Kemungkinan kebawah dari media tanamnya Dan saya cukup bersyukur nih teman-teman Karena saya mendapatkan tanaman ini Yang memang tidak saya bulidayakan Ataupun tidak saya tanam Namun saya bisa dibilang kedapatan rejeki lah Bunganya juga cukup cantik, indah, menawan Kelopaknya ya Bunganya itu serbuk sarinya itu seperti berwarna kuning Diselaputi dengan warna hijau dikelilingnya Itu cukup menarik lah Bisa kita katakan bagi pecinta-pecinta tanaman hias Khususnya yang tanaman hias liar ya Nah ini saya cukup bersyukur Saya close dulu nih teman-teman Indah ya Nah ini saya baru awal nih teman-teman Mau menanam ini Ini mau saya pindahkan ke media tanam Supaya dia terbudidaya Ataupun terawat Agar lebih baik lagi ke depannya Nah kalau ada tip-tip Atau masukan-masukan dari para Teman-teman pecinta tanaman hias Baik itu Bapak-bapaknya Anak mudanya Atau teman-teman sekerabat rekan-rekan yang seumuran dengan saya Ataupun ibu-ibunya, mbak-mbaknya Adik-adiknya dan yang lain-lainnya Apabila tahu cara merawat tanaman ini Silahkan komen di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh